Sambung Celaksa Asa, bersama Asa FM Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya para pendengar semuanya Asa FM Dimanapun berada ya Di studio ataupun di rumah Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Kemudahan Allah Dan dimudahkan segala urusan pada sore hari ini Berjumpa kembali saya Bunda Nuri dan Budi Ani Dalam acara Dunia Anak Alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa Hari Jumat tanggal 9 April 2021 Dan tentunya yang ada di rumah dan di studio Sudah bersiap-siap untuk sambut Ramadannya Ramadan yang penuh keceriaan tentunya Kita siapkan bersama-sama Sambil di sini Bunda Nuri dan Budi Ani Akan mengisahkan Nah sebuah cerita yang ditulis langsung oleh Budi Ani Iya Pemeriksa dimanapun penyelenggan berada Moga-moga pada sore hari ini penyelenggan tansah dilimpai oleh kesehatan Rejeki Baroka dan Putra Putri Amin Yang Kurota Ayun Dan juga teman-teman yang masih ada di studio Terima kasih Sudah rawu di studio Akhirnya studionya jadi rame Iya Semoga mampu keberkahan Betul amin Ini ya Bunda Nuri yang tadi Bunda Nuri sampaikan Jadi ini adalah bukunya ya Jadi kalau dari sana mesti kebalik gitu ya Oh iya Pakai kamera depan Iya Ini adalah buku kumpulan dari teman-teman penulis ya Ini Bunda-Bunda yang ada di depan Mungkin mau menulis bersama Budi Ani Dan juga teman-teman yang lain boleh Jadi kita menulis cerita anak Nah ini judulnya yaitu Dongeng Penjemput Mimpi Nah hebatnya ya buku ini Ini hebatnya Ini Budi cerita dulu Ini gak ngomong kaleng-kalengan ya Betul sekali Tapi ini ngomong beneran Nah jadi Buku ini ditulis oleh Lebih dari 25 penulis Nusantara ya Iya betul Dari Indonesia Iya dari segidu Indonesia Mungkin Ayah Bunda yang ada di rumah Budi Gimana nih pengen memiliki bukunya Boleh Boleh Langsung menghubungi Budi Ani Iya Langsung atau di fanpage radio ASA FM Boleh tulis komentar Betul sekali Atau juga whatsappnya Harganya Rp90.000 Ini gak promosi sih Cuma ceritanya ini banyak sekali cerita-cerita yang perlu Perlu disampaikan sebagai Penghantar tidur ya Betul sekali Penghantar tidur Dan salah satunya nih ini Budi nulis satu yaitu Bola Beker Gak tau kenapa ini Bunda Nuri kok milih Mau membacakan Bola Beker tulisan Budi ini Iya karena di dalamnya ceritanya itu Sehingga kita alami Bahkan kecil saja juga begitu Wah ini hampir sama ini ya Jadi ada sesuatu nilai Budi Beker di situ Salah satunya dengan kejujuran ya Budi Ani ya Iya Betul Dan disini di cerita Bola Beker Ada sesuatu seperti itu Iya Dan juga ayah Bunda Ini Bunda Samsi juga nulis disini loh ya Bunda Nuri juga nulis disini Siapa tau kepengen ceritanya tentang apa Boleh silahkan Boleh silahkan Iya Nah ini mumpung teman-teman yang masih ada di studio ini Budi mempersembahkan sebuah lagu lulu Lagu ini adalah lagu wujud syukur yang Sairnya keren ini Bunda Nuri Wow Sairnya itu ditulis langsung oleh Ibu guru ya Jadi ini diganti begitu ya Oh begitu Digantikan oleh Bunda Nuri Wah luar biasa Pasti Bunda Nuri penasaran Iya sangat Seorang guru juga bisa menerus lagu Wah luar biasa pastinya ya Luar biasa masalah Oleh sebab itu setelah lagu ini Nanti kita langsung masuk ke cerita ya Bunda Nuri Oke siap Bunda Nuri Kita dengarkan dulu wujud syukur Yang sairnya diisi oleh Bunda Nuri Hai kawan Ayo jaga alam kita Wujud syukur untuk sang maha kuasa Buanglah sampah sesuai bilahannya Agar mudah kita nanti mengolahnya Jangan lupakan siram bunga Bunga udara segar terasa Dan alam pun indah segar berwarna Silamlah bungamu setiap hari Agar lingkunganmu terasa asli Hidupmu bersih dan sehat sepanjang hari Silamlah bungamu setiap hari Agar lingkunganmu terasa asli Hidupmu bersih dan sehat sepanjang hari Hai kawan Ayo jaga alam kita Wujud syukur untuk sang maha kuasa Buanglah sampah sesuai bilahannya Agar mudah kita nanti mengolahnya Jangan lupakan siram bunga-bunga Udara segar terasa Dan alam pun indah segar berwarna Silamlah bungamu setiap hari Agar lingkunganmu terasa asli Hidupmu bersih dan sehat sepanjang hari Silamlah bungamu setiap hari Agar lingkunganmu terasa asli Hidupmu bersih dan sehat sepanjang hari Bola Bekal Karya Titik Setia Paling senang bermain dengan si Sintia Meskipun anak orang kaya raya Dia tidak sombong Dan selalu baik hati Bukan hanya baik hati Sintia juga cantik Rambutnya panjang Dan selalu dikepang Kulitnya putih Bersih Seperti kulit Tidak seperti kulit orang Indonesia asli Senyunya manis Dan lesung pipitnya di kedua pipinya Sangat membuat dia semakin cantik Satu hal yang paling aku sukai Adalah kedua bola matanya Selalu berbinar ceria Dengan dihiasi bulu mata yang lentik Dan panjang Sintia sungguh cantik Secantik ibunya Miss Diana Teman-teman tahu tidak Mengapa Pak Budiman dan Miss Diana Ayah dan Ibu Sintia memberi nama putri mereka Si Sintia Miss Diana adalah orang Amerika Sedang Pak Budiman asli orang Indonesia Mereka sepakat untuk tinggal di Indonesia Dan berharap putrinya Kelak akan mencintai tanah air Indonesia Makanya Mereka memberi nama si Sintia Si cinta tanah air Indonesia Wow Keren kan Tapi kami biasanya memanggilnya dengan sebutan Sintia Seri ini Sintia mengajakku dan beberapa teman bermain di rumahnya Kami bermain beraneka mainan Boipah telah mengeluarkan kotak-kotak tempat menyimpan aneka permainan Beberapa anak bermain ular tangga di halaman depan Mereka bermain di halaman depan Karena beberan ular tangga Sintia istimewa Beberannya besar Dan dua datu besar Beberan itu tidak dilengkapi dengan orang-orangan Seperti biasanya Tetapi para pemain langsung berjalan di kotak-kotak yang ada Permainannya sangat seru dan mengasihkan Semisal ada tugas yang mewajibkan pemain untuk menyanyi lagu tradisional Membaca pantun Bahkan menghafal surat pendek Al-Quran Pokoknya asik Ardi, Bondan, Lintang, dan Danu Sedang bermain di sana Bunga, Ajeng, dan Rahma Sudah sibuk dengan mainan rumah-rumah super komplit Permainan yang lengkap Mulai ruang tamu Ruang keluarga Ruang tidur Ruang makan Ruang makan Dabur, dan lain sebagainya Meskipun bertiga Tampaknya mereka belum menyelesaikan menata rumah idamannya Untung teras Sintia sangat luas Mereka menggunakan separoh teras untuk membangun rumah-rumah dengan balok-balok dinding penyekat Semua kawan merasa kerasan disini Aku dan Ita memutuskan untuk bermain congkak Kami mengambil papan congkak di kotak raksasa di ujung teras Mengambil biji-biji congkak yang tersimpan rabi di kotak plastik kecil Kita main congkaknya disana saja ya rum Kata Ita sambil menunjuk gasebo di tengah-tengah kolam koi Ayo Jawabku bersemangat Kami bergegas menuju gasebo menyeberangi sungai kecil buatan Ita lebih suka lewat jembatan Aku melompat-lompat di bebatuan yang disusun menuju gasebo Kami duduk berhadap-hadapan Ita meletakkan papan congkak di depan kami Aku mengeluarkan biji-biji congkak Dan mulai menghitung persepuluh untuk dimasukkan ke lubang-lubang papan congkak Begitu pula Ita Hai Arum, Ita bagaimana kalau kita bermain bekel? Tanya Sintia mengejutkan kami Betapa tidak terkejut Kami tidak tahu kapan dia datang Tiba-tiba mengejutkan kami dengan ajakannya Aku dan Ita menolak-menoleh ke arah Sintia bersamaan Dia berdiri di ujung jembatan dengan menenteng kotak plastik yang masih bersegel Apa? Tanya Ita Ini Jawab Sintia sambil berlari kecil menyeberangi jembatan Aku baru saja dapat kiriman bekel dari pamanku Kita mainkan ya Lanjutnya sambil tangannya sibuk membuka segel kotak permainannya Seperti di komando Aku dan Ita menganggut setuju Aku mau masuk kemasukan kembali biji congkak ke tempatnya Ita meletakkan papan congkak dan biji-bijinya di sudut kajepo Kami memperhatikan Sintia yang masih berusaha membuka kotak bersegel Horek Akhirnya bisa kubuka Katanya lega Wah bagus banget bola bekelnya Banyak lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oh ada enam bolanya Cantik-cantik Ita terkagum-kagum Sambil mengambil bola bekel yang berwarna pink Bolanya bening tembus pandang Di dalamnya ada sekuntum teratai Lengkap dengan daunnya yang lagi mekar Ita mengangkat tinggi-tinggi bola itu Dan menerawangnya ke arah cahaya matahari Dia berdecak kagum Aku terkesima dengan bola bekel berwarna biru laut Di dalamnya ada seorang anak laki-laki kecil dengan sampannya Memang benar-benar indah bola-bola bekel ini Begini saja Kalian boleh memilih bola-bola bekel ini ketika bermain Ujar Cynthia memotong ketakjuban kami Akan bola-bola itu Sungguh Tanya Ita meyakinkan Why not Jawab Cynthia singkat Sambil mengambil bola bekel Berwarna merah yang di dalamnya Ada gambar bunga mawar Berwarna kuning Lengkap dengan daunnya Kami duduk melingkar Melakukan hum pimpa Untuk menentukan Siapa yang bermain duluan Cynthia menjadi pemain yang pertama Diikuti Ita Dan aku yang terakhir Cynthia mengeluarkan biji-biji bekel warna pelangi Gemerlapan dari kotaknya Meletakkan di lantai Mengambil enam biji Mengembalikan sisa biji bekel ke tempatnya Mulailah dia memainkannya Dia sangatlah lihai dalam permainan ini Kami harus bersabar Kami harus bersabar Menunggu geliran Sepandai-pandainya Cynthia bermain Akhirnya mati juga Kini geliran Ita yang bermain Ita mengambil biji bekel Dari lantai di hadapan Cynthia Aneh Dia memasukkan bola bekel merah jambu Ke sakuroknya Dan mengambil lagi Satu yang berwarna kuning dari kotak Cynthia tidak begitu memperhatikan Ita Lumayan pintar bermain bola bekel Aku menunggu geliran dengan tak sabar Aku tak boleh kalah dengan mereka Akhirnya Aku pun dapat geliran bermain Cynthia Ayo Ajak teman-teman memakan siang Mami sudah siapkan disini ya sayang Suara ibu Cynthia menghentikan permainan kami Iya mi Jawab Cynthia Kita lapikan dulu mainannya ya kawan Ajak Cynthia sambil tangannya sibuk Memasuk-masukkan biji bekel ke tempatnya Kami menganggu Aku meletakkan bola bekel biru laut di tempatnya Ita mengembalikan bola bekel berwarna kuning Sedang Cynthia mengembalikan bola bekel merahnya Loh kok kurang satu Cynthia kebingungan Melihat satu lubang tempat bola bekelnya kosong Aku terdiam Memandang Ita Ita berdiri Wah kok bisa ya Tanyanya Aku tahu betul Ita pura-pura Tapi bagaimana caraku mengingatkannya Ya sudah Kita cari nanti saja Ayo teman-teman kita makan siang Itu sudah ditunggu loh Ajak Cynthia sambil berlari ke arah teras Sengaja aku berjalan perlahan Aku ikuti langkah Ita Yang seperti ragu-ragu Menuju teras depan Baiknya aku pulang dulu ya rum Aku tidak usah ikut makan siang Wah jangan dong Kasian Miss Diana Kasian Miss Diana Sudah repot-repot menyiapkan makanan buat kita semua Jawabku cepat Sambil berpikir bagaimana bisa menyadarkan Ita Yuk cuci tangan dulu yuk Kataku sambil mengandeng tangan Ita Ke arah keran air di samping kasibo Ita mengikutiku Ita Tahu tidak Mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu Dilaknatlah oleh Allah Kataku pelan Ita hanya terdiam Sambil mencuci tangan dengan sabun Tapi Kalau kita bertepat Dan mengambalikannya Serta meminta maaf kepada yang punya Pasti Allah mengampuni kesalahan kita Bukankah Allah maha pengampun Sambungku Aku sahabatmu kan ta Tanyaku mulai ragu Bisakah aku menyadarkannya Ita menganggup Sahabat yang baik Selalu mengiringi langkah kawannya Dan mengarahkan kejalanan yang benar Jadi Belum lagi aku selesai bicara Ita memotongku Iya aku tahu Aku mengambil bola begel Cintia Aku suka Katanya menunduk Sambil tangannya Merokok bola begel dari sakuroknya Kita kembalikan ya Sintia dan keluarga Sintia dan keluarganya sudah baik pada kita Memberi kesempatan bermain Apa saja yang mereka punya Saratnya kan hanya satu Merapikan kembali semua mainan yang kita gunakan Masa kebaikan mereka akan kita balas dengan niatan yang jahat Sambungku Ita diam Berlari kembali ke Gacepo Dan mengembalikan bola begel merah jambu ke tempatnya Aku merasa lega Ita kembali mencuci tangan dalam diam Aku pun juga Hingga keterdiaman kami Terpecahkan dengan suara riang Cintia Yang menepuk kedua pundak kami Dari belakang Loh kok malah pada diam-diaman Ayo kita makan Teman-teman sudah menunggu Ita menoleh Dan tiba-tiba memeluk Sintia dengan erat Maafkan aku ya Cintia Aku tadi menyembunyikan bola begelmu Aku sangat suka dan ingin memilikinya Maafkan aku ya Cintia Katanya terbatat-tatat Sambil berlinang air mata Sintia melepaskan pelukan sahabatnya Menghabus air mata yang mulai menggulit di pipi Ita Dan berkata Oh itu Gampang Kau nanti bisa membawanya pulang kok Ayo makan dulu Lega rasanya hati ini telah berhasil Menyadarkan Ita Kami bertiga berangkulan Dan berlari-lari kecil ke teras Beritar penghujung tahun 31 Desember 2020 Dua puluh Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM Sambung Selaksa Asa Bersama Asa FM Asa FM Kami selalu ada Untuk kebahagiaan Anda Terima kasih Pagi ini ku terbang Luar biasa Subhanallah segala puji miliknya Sebuah bersahabat dan yang sangat indah Dan Ita akhirnya Sadar Ternyata Jujur itu lebih baik Lebih mengamankan untuk kita Itulah sahabat yang luar biasa Yang harus Kita nantikan Kita jalin silaturahimnya Dengan sahabat Yang selalu mengingatkan kita dengan kebaikan Nah Dari kisah satu Dan kisah dua Bagaimana? Lebih enak yang mana? Oke Baik Semuanya memilih yang kedua Boleh ditulis di Facebook Asa FM Nah disana ya Ternyata Intonasi kita Kemudian Cara memberikan kisah kepada Anak-anak kita Akan menyampaikan Tujuan kita berkisah Itu ya Budi Anik ya Dari Bola Bekel itu tadi Iya Bener Nah begitu ya Kawan-kawannya Tetapi sebelum kita kupas habis Kita nikmati dulu lagu ini ya Budaya Oke Jadi Matahari oleh Kak Kirana Kirana Pagi ini ku terbangun Dari mimpi indahku Yang tak ingin berakhir Ku awali dengan senyum Hangat sinar mentari Sambut hari yang cerah Ku ingat Ku ingat Ku ingat Pesan mama Berdoa Berusaha Semangat Kata papa Aku Ku Ku harus jadi Seperti matahari Yang teranggi bumi Jadi Sesuatu Yang patut dibanggakan Yang bisa diandalkan Suatu Saat nanti Langkah baru telah Ku mulai Dengan penuh harapan Juga mimpi yang besar Ku ingat Ku ingat Ku ingat Ku ingat Pesan mama Berdoa Berusaha Semangat Kata papa Aku Aku Ku harus jadi Ku harus jadi Bagi matahari Yang teranggi bumi Jadi Seseorang Yang patut Dibanggakan Yang bisa Diandalkan Suatu saat Nanti Suatu saat nanti Aku Aku Ku Ku harus jadi Seperti matahari Yang teranggi bumi Jadi Seseorang Yang patut Dibanggakan Yang bisa Diandalkan Suatu Saat nanti Aku Seseorang Yang patut Dibanggakan Yang bisa Diandalkan Suatu Saat Nanti Suatu Saat nanti Nah ayah bunda sekarang kita badengkan ya Tadi pembacaan pertama dan pembacaan kedua Seperti apa yang bunda Nuri sampaikan Pasti teman-teman pilih yang kedua ya Iya banyak sekali yang pilih yang kedua Memang tidak ada kesempurnaan ya Kesempurnaan itu memang punya Tetapi ada benarnya lah Kalau kita berusaha dalam mencapai cerita itu Membuat si kecil paham betul dengan apa yang diceritakan Betul sekali Nah seperti ini tadi ya Memang ada kekurangan Kekurangannya apa ketika dialognya Dialog antara beberapa peran Tadi tidak muncul Nah sekarang kita coba ya Kita coba sebelum ini sebenarnya waktunya sudah berakhir Kita tambah sedikit aja Kita coba biar paling tidak ayah bunda nanti di rumah bisa Oh begini ya caranya bercerita semakin menarik Buat adik-adik Nah sekarang bunda Nuri akan membaca descriptionnya Kemudian budi akan mencoba menjadi dua karakter Tiga karakter Oke Jadi ada tiga karakter Jadi sebagai Ita, sebagai Arum, dan sebagai Sintiana Kita coba Ya sebentar Bismillah Bismillah Tiga, dua, satu, mulai Kami mengangguk Aku meletakkan bola bekel biru laut di tempatnya Ita mengembalikan bola bekel berwarna kuning Sedang, Sintia mengembalikan bola bekel merahnya Loh, kok kurang satu? Sintia kebingungan melihat satu lubang tempat bola bekelnya kosong Aku terdiam Memandang Ita Ita berdiri Wah Kok bisa ya? Tanyanya Aku tahu betul Ita pura-pura Tapi bagaimana caraku mengingatkannya? Hmm Ya sudah kawan-kawan Kita cari nanti aja Ayo Makan dulu yuk Makan siang dulu Itu sudah ditunggu Mami Ajak Sintia sambil berlari ke arah teras Sengaja aku berjalan perlahan Aku ikuti langkah Ita yang sepertinya ragu-ragu Menuju teras depan Baiknya aku pulang dulu ya, Arum Aku tidak usah ikut makan siang Wah Jangan dong Kasian Miss Diana Sudah repot-repot menyiapkan makanan buat kita semua Jawabku cepat Sambil berpikir Bagaimana bisa menyadarkan Ita? Nah Ayah Bunda bagaimana bisa membedakannya Jadi ini ada tiga karakter yang muncul dalam suatu cerita Itu kalau bisa kita memunculkannya Membedakan juga ya? Ada membedakan juga sehingga si kecil akan tertarik Betul sekali Dan kita akan terus belajar dan belajar Suatu saat nanti Bunda Nuri akan membacakan sebuah cerita khusus full Seperti tadi yang dikerjakan oleh Bunda Samsi ya Bunda Samsi kemarin bercerita satu full cerita dengan karakter Bunda Samsi sendiri Tentu saja Bunda Samsi sudah bisa membedakan antara karakter satu dengan karakter yang lainnya Nah nanti tantangan buat Bunda Nuri Oke insyaallah Siap Bismillah Dan teman-teman yang ada di rumah Jangan lupa untuk selama Ramadan Tentu saja kita akan berkisah tentang Nabi ya Insyaallah kita akan membahas bercerita tentang ke-25 Nabi Moga-moga nanti terselesaikan Amin Moga-moga setiap pertemuan kita bisa membawakan dua kisah Nabi Kalau kemarin Nabi Adam AS telah terselesaikan oleh Bunda Samsi Bisa dilihat di fanpage Radio ASA FM Begitu Ya ini sepertinya sudah saatnya kita harus undur dulu ya Bunda Nuri Ya Bunda Jadi Buda minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan Jangan lupa Terus belajar dan terus belajar hingga bisa menjadi pencerita yang baik Moga Bunda Nuri Oke Alhamdulillah luar biasa ya sore hari ini Kita sama-sama belajar pada pakarnya Tentunya ya Sama Buda Ani Nah semoga apapun yang kita kisahkan pada sore hari ini Menjadikan kemanfaatan untuk kita semuanya Amin Di dunia dan di akhirat Amin Tetap semangat Amin Siapkan semuanya untuk menyambut bulan yang mulia ya Buda ya Amin Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita Dipertemukan Allah Di bulan yang mulia Saya Nuri Kahyati Pasti banyak kata, pasti banyak salahnya Mohon dimaafkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton